Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya rilis lagi config terbaru untuk Gcam Nikita 2.0 Yaitu config all in one by Gcam TV Official Ya sesuai dengan namanya all in one Semua di dalam satu Artinya dengan satu config ini Kalian bisa gunakan untuk semua kebutuhan fotografi kamu Baik untuk foto di siang hari, malam hari, foto pemandangan, maupun objek-objek yang lainnya Termasuk untuk kebutuhan sedikit zoom juga bagus banget teman-teman Dan untuk objek orang juga aman Termasuk warna kulit pas ya Tidak oversaturasi Dan ini beberapa sampel fotonya Kemudian untuk foto makro juga bagus ya Dan untuk makronya bisa menggunakan mode manual maupun mode otomatis Kemudian untuk foto di malam hari juga bagus banget Ini untuk sampel di malam hari ya teman-teman Kemudian untuk config ini juga sudah support video stabilizer Dengan catatan device kalian harus sudah support Ace dari bawaan ya Serta kalian harus setting session ID nya sesuai dengan device yang dipakai Nah nanti untuk caranya akan saya terangkan di dalam video ini Makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip agar tidak gagal paham Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Oke langsung kita tes ya Untuk yang pertama kita akan mencoba untuk objek orang terlebih dahulu Kali ini mode kamera ya Kita coba teman-teman beberapa shoot ya Ya seperti ini hasilnya Hasilnya bisa dilihat untuk warna kulit aman ya Tidak over Kemudian untuk mode portrait nya juga bagus ya Cukup rapi untuk mode portrait Ini sampelnya ya untuk mode portrait Jadi bokehnya cukup rapi Kemudian untuk selanjutnya Kita beralih ke mode kamera ya Coba kita mainkan zoom disini teman-teman Kita coba street photography ya Sambil sedikit zoom Oke Untuk zoom nya saya sarankan tidak lebih dari 3,5 ya Biar hasilnya tetap bagus dan tidak pecah Dan ini beberapa sampel fotonya Ini zoom antara 2 sampai 4 kali maksimal Oke kemudian Masih di mode kamera ya Ini kita zoom juga teman-teman Hasilnya seperti ini Oke kita zoom lagi Ya seperti ini hasilnya Keren ya untuk hasilnya Selanjutnya kita coba untuk Objek bunga ya Objek dekat atau objek makro Jadi untuk foto makro di gigi game ini Bisa juga menggunakan mode manual Sesuai selera aja ya Ya seperti ini teman-teman Kemudian ini beberapa sampel foto Untuk di malam hari Oke untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial Langkah yang pertama silakan di download terlebih dahulu Bahan-bahannya Disini untuk bahannya ada dua file ya Yang pertama config nya itu sendiri Yaitu config all in one By game tv official Silakan di download nanti untuk link nya Semuanya akan tertera di kolom deskripsi di bawah video ini Kemudian yang kedua buat kalian yang belum punya Gcam Nikita 2.0 Silakan di download terlebih dahulu Buat yang sudah punya kalian bisa skip Dan cukup download config nya saja Oke disini saya gunakan yang versi ENG Kalian bebas mau download yang versi mana aja Kemudian kalau sudah di download Langsung saja di install ya teman-teman Untuk install nya seperti biasa Seperti menginstall aplikasi pada umumnya Karena disini saya sudah punya Maka langsung saya buka ya Dan untuk pertama kali silakan diizinkan semua seperti ini Oke sampai disini untuk instalasi nya sudah selesai Selanjutnya sebelum kita lakukan restore config nya Terlebih dahulu kita buat dulu folder config nya Dengan cara masuk ke menu setting Selanjutnya kita scroll ke bawah Kita pilih konfigurasi Kemudian simpan Lalu langsung kita tekan simpan lagi Ini tujuannya untuk membuat folder Gcam config 7 Yang nantinya kita akan copy config nya ke folder tersebut Selanjutnya Config yang tadi sudah di download silakan dibuka ya Disini untuk membukanya saya sarankan kalian gunakan aplikasi Zarchiver Karena ada beberapa device itu gak bisa di extract menggunakan file manager bawaan Maka disini kalian harus download Zarchiver Untuk download nya ada di playstore Oke Disini saya asumsikan kalian sudah punya aplikasi Zarchiver Langsung saja dibuka Setelah itu cari tempat dimana kalian menyimpan file download nya Biasanya ada di dalam folder download Kalau sudah langsung di extract dengan cara di klik seperti ini Selanjutnya langsung extract disini atau extract here Oke untuk selanjutnya masukkan password nya disini ya Untuk password nya masukkan saja Siap Siap Huruf kecil semua ya teman teman Seperti ini Kemudian oke Selanjutnya setelah di extract langsung saja dibuka folder nya Di dalamnya akan terdapat 6 config Disini untuk config nya Tersedia versi Ultra wide dan Non ultra wide ya Disini untuk yang Non ultra wide Itu ada versi auto JPEG dan YUV JPEG untuk level kamera 2P full YUV untuk kamera 2P level 3 Serta yang UW ini adalah ultra wide Itu ada khusus untuk Poco X3 Kemudian khusus untuk Redmi Note 10 Dan juga universal Oke Selanjutnya kalau sudah langsung saja di copy Kita pilih banyak seperti ini ya Kita tandai Selanjutnya kita tekan dan tahan Lalu salin Ke memori perangkat internal Selanjutnya masuk ke folder keycam Kemudian config 7 Dan kita Pastikan disini Di dalam folder Keycam Config 7 Oke Kalau sudah langsung saja dibuka keycam nya lagi Kemudian Kita lakukan restore config nya Dengan cara tap 2 kali disini Bisa disini Ataupun disini Sama saja Kemudian Pilih config nya Sesuai dengan device yang Dipakai Oke Kemudian Kita kembalikan Atau kita restore Oke Sampai disini Untuk Restore config nya Sudah sukses Ditandai munculnya Beberapa fitur ini ya Teman teman Untuk yang Uwe disini ada Ultrawide ya Dan juga lensa utama Nah untuk yang Tanpa Uwe ini Hanya Kamera utama saja Seperti itu teman teman Nah Untuk fitur fiturnya Seperti biasa ya Ada mode malam Mode potret Kamera Video ya Kemudian di mode lainnya Ada panorama Photosphere Gerak lambat Timelapse Dan juga lens Nah untuk videonya sendiri Disini sudah support Stabilizer ya Teman teman Dengan catatan Kalian harus setting Session ID nya Sesuai dengan device Yang kalian pakai Untuk caranya Sudah sering sekali Saya share di video Video sebelumnya Kecuali jika Device kalian sama Dengan yang saya pakai Yaitu Redmi Note 10 Maupun Poco X3 Sudah saya sediakan Config nya Jadi kalian Gak perlu setting Secara manual Sudah plug and play Langsung stabil ya Teman teman Nah buat kalian Yang device nya berbeda Kalian harus setting Secara manual Disini saya akan Terangkan secara singkat Saja Caranya masuk ke Menu setting Kemudian kita Geser ke bawah Kita pilih Lanjutan Kemudian Kita geser Ke bawah lagi Kita masuk Ke menu Konfigurasi stream Nah selanjutnya Disini Pastikan ini aktif Ya teman teman Selanjutnya Langsung ke bagian Video ini ya Nah disini Kita pilih Session ID nya Sesuai dengan Device yang kita pakai Kebetulan disini Device saya Poco X3 cocoknya Di SV2 Maka disini Saya pilih SV2 Nah ada beberapa Device Itu Cocoknya Menggunakan SV3 Kemudian FOVC HWS Atau Bisa juga Video X Dan Video X Pro Di bawah ini ya Jadi kalian bisa Setting sendiri Teman teman Jadi yang bisa dipakai itu SV2 SV3 FOVC HWS Kemudian Video X Video X Pro Ataupun Video Jadi silahkan Dicoba Coba sendiri Mana yang paling sesuai Dengan device Yang kalian pakai Oke Nah untuk Tutorial Panjangnya Cara settingnya Ada di Deskripsi ya Silahkan Nanti Kalian Simak di video Panjangnya Teman teman Saya kira Cukup sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Tinggalkan Komentar Like jika suka Dengan video ini Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax